nah ubah menjadi 144 seperti ini Oke langsung aja kita set ceng tuh lihat ini di-lock di 90fps mantap ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu cekta tutorial atau teman di video kali ini disini saya mau share aja nih ya ini lanjutan dari video saya sebelumnya ya waktu itu saya berhasil aktifkan set edit ya guys ya ini kita bisa aktifkan global table ataupun kita bisa add new setting global table nah di video kali ini saya mau share pada teman-teman ya Bagaimana supaya kita bisa log temen-temen ya fs-nya itu di 144 Hertz teman-teman ya kita akan coba log meskipun ya di sini itu masih belum di 144 Hertz teman-teman ya Oke langsung aja di sini kita coba aktifin dulu untuk power monitornya ya guys ya kita coba aktifin power monitor nih coba aktifin power monitor mungkin juga disini teman-teman ada yang belum tahu ya itu adanya di opsi developer ya teman-teman opsi pengembang langsung kita cari di bagian sini nih ya di bagian konsumsi daya di sini kita aktifkan guys nah oke nah di sini untuk fps monitor itu terdeteksinya di 120 fps aja guys ya nih kelihatan nggak nah 120 fps ya kita coba di sini aktifkan yang ada di bagian sini teman-teman ya nah di bagian layar ya teman-teman ya tampilan nah kemudian di sini kita coba gunakan yang 144 Hertz teman-teman ya Oke kostum nah ini kita coba gunakan yang 144 Hertz kita coba lihat apakah dia sudah bisa 144 Hai dan ternyata enggak guys tuh padahal di sini saya sudah setting di 144 tapi di sini dia masih tetap di 120 fps ya guys ya tuh kan masih tetap ya 120 fps ya nih nggak berubah ke 144 padahal di settingannya saya sudah ubah menjadi 144 guys ya kita coba lihat ke sini nah ini sudah 144 nah caranya gimana supaya bisa log tentunya pakai set edit guys ya ini kita coba ubahkan lu ke default aja nah kemudian kita coba masuk ke dalam aplikasi set edit guys ya oke masuk ke aplikasi set edit kemudian teman-teman di sini masuk ke dalam secure table secure table ya nah ke secure table teman-teman kemudian cari kebawah ya cari kebawah sini cari refresh rate ya teman-teman ya user refresh rate di sini ya kita ke U nah teman-teman bisa di sini nah disini ada ya user refresh rate nah user refresh rate ini ubah menjadi 144 Hertz guys nah ubah menjadi 144 seperti ini oke langsung aja kita save change nah kemudian kita keluarkan dari recent aplikasi untuk ininya dan sekarang teman-teman bisa lihat boom sekarang sudah bisa berjalan di 144 Hertz ya tuh lihat 144 gile ngeri guys kenceng ini ya tuh 144 cuman memang di sini ini masih di tampilan jadi ini di log di 144 ya di beberapa aplikasi ini masih kembali ke 60 guys contoh ya di sini kita coba masuk ke ke YouTube ya ke YouTube dia berubah menjadi 60 masih di 60 ya tuh masih di 60 Oke masih di 60 ya Ayo kita coba masuk ke Instagram ada nggak di sini Instagram ya kalau nggak salah nggak ada nih Oh ada ya ada Instagram tercoba Instagram di sini dia nggak bisa guys Instagram Instagram bisa guys Instagram bisa sampai ke 144 guys ya lihat lihat ini 130 141 144 tuh ya kalau di Instagram ini bisa ya sampai 144 fps jadi ini semut banget ketika Scroll Scroll seperti ini guys tuh ya ini semut banget tuh ini bisa di 144 fps Oke ini keren banget ya keren banget ya bisa maksimal di sini di Instagram nih untuk Scroll Scroll refresh rate nya cuman di YouTube masih di 60 ya Oke seperti itu guys Nah jadi bisa ya ini bekerja dengan baik ketika kita menggunakan aplikasi set edit guys aplikasi set edit untuk kunci di 144 Hertz Bang kalau mau dibalikin lagi lagi gimana tinggal nanti di set edit nya temen-temen tinggal diubah lagi aja ke 120 lagi ya masuk set edit ubah ke 120 lagi Bang coba dong kunci di 90 fps Apakah bisa langsung aja kita coba tes di sini guys nah ya kita cari lagi user user refresh rate biar baterainya enggak boros Bang bener-bener kita coba ya mana tadi user refresh rate ini dimana Oh salah bukan di system tabel guys di secure table ya masuk secure table kita cari di sini user refresh rate user refresh rate nah ini ya ini kita ubah edit value dan ini ubah menjadi 90 guys ubah menjadi 90 kemudian kita set change dan ini kita keluarkan dari recent aplikasinya dan ternyata temen-temen kita bisa gunakan 90 fps ya pastinya ini tuh lihat ini di lock di eh 90 fps mantap ya nih 90 fps Oh ya bisa nyampe 144 bisa sampai eh 90 di kunci biar baterainya nah awet bisa juga guys 90 fps kita kunci ini dia nggak turun meskipun lagi diam seperti ini dia kagak turun guys cuman ini tetap sih resikonya bakal boros ke baterai ya karena yang bagus itu dia apa namanya bisa turun secara otomatis misalkan ke 60 atau ke 30 gitu ya temen-temen ya tapi di sini dia tetap di stay oke di 90 fps ini mantap sih ya kalau kita coba di sini masuk lagi ke dalam aplikasi Instagram gimana dia pasti bisa nggak ya di 90 fps Oke kita coba masuk ke Instagram Oke ini dia dan ternyata 90 fps guys ini di kunci di 90 fps oke tuh seperti itu ya oke tuh 90 fps di sini di kunci di 90 fps di Instagram masih bisa ya tuh 90 fps mantap ya 90 fps kalau di YouTube gimana di YouTube di YouTube kita coba di YouTube ya di YouTube ternyata ke 60 fps dia di 60 fps aja guys enggak sampai 120 enggak sampai ke 90 fps hanya di 60 fps aja Oke guys seperti itu ya ini bisa lah ya temen-temen ya tinggal dipraktekan aja jadi di kunci ke 90 fps nah Oke selanjutnya temen-temen ya di sini kita coba tes ke aplikasi Chrome ya di Google Chrome nih Nah ini dia kita kita coba lihat dia juga bisa di 90 fps di Chrome 90 fps ya tuh mantap sekali ya bisa temen-temen di coba aja Nah kalau misalkan temen-temen mau di kembalikan ke semula ya Oke biar dia bisa otomatis itu temen-temen sebenarnya sih tinggal masuk aja ke pengaturan ya langsung aja ke bagian sini ya tapi kalau bisakan di sini ini enggak berubah ya temen-temen ya ini kan standar nih kita ubah dulu ke sini Oke kita ubah dulu ke sini kemudian kita ubah lagi ke rekomendasi Nah kita ubah lagi ke default kita coba cek sekarang apakah dia sudah kembali normal ya dia sudah kembali ke 120 fps guys cuman dia nggak otomatis ya tuh dia masih tetap terkunci di 120 dan Bang coba dong perlihatkan di set editnya apakah dia berubah berubah lagi kita coba cek kita ke Secure table ya Secure table kita cari usah repress rate tercari usah repress rate dan dia berubah lagi menjadi 120 guys tapi disini saya senang sih di 90 ya kita coba edit aja tahun puluh ya guys ya Nah 90 kemudian save change kita coba lihat dulu apakah dia berubah atau tidak kemudian kita keluarkan dari resen aplikasinya nah sekarang sudah berubah menjadi 90 fps tuh Oke guys aman ya sip jadi tutorialnya bekerja dengan baik di HyperOS Android 14 plus guys mantap ya bisa dicoba dan diaplikasikan Oke Oke